musik 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 saya lagi diundang sama deltomet sahabat wanita untuk berbicara mengenai kesehatan bagi pada perempuan tentang perdaya diri tau sendiri kan, banyak perempuan yang masih suka risih gitu ya sama lendir, tadi nanya keputihan, musilangsing musik sempurna, saya disini akan berbicara dengan perempuan-perempuan untuk stop menjadi superwoman untuk berhenti menjadi perempuan sempurna, tapi jadilah perempuan yang bahagia nah kayak apa? kita lihatnya sama-sama kita cita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera semuanya, senang sekali diundang oleh deltomet dan mother on mission saya suka sekali berbicara mengenai positifitas gitu ya bukan cuma seks positif aja tapi juga tentang self love karena masih banyak kita perempuan ini banyak sekali menghakimi diri sendiri dan menghakimi perempuan lain nah tadi pas lagi awal-awal udah dikasih tau bahwa bagaimana kalau menjadi woman support woman ya, kita akan belajar sama-sama di sini saya akan sangat-sangat senang menunggu pertanyaan dari ladies sekalian ya sehingga ini juga jadi pembelajaran buat saya ya ini karena ada anak-anak mungkin saya tidak bisa terlalu detail ya soal seks ya saya tadinya mau detail banget nih cuma kalau udah ada anak-anak nanti ibunya yang pusing nanti ngejelasinnya di rumah jadi kita akan berbicara mengenai pengaruh kesehatan penampilan kepercayaan diri kalau urusan kepercayaan diri ini udah banyak jadi PR pada para perempuan ya kenapa? karena kita sering sekali menghakimi diri kita sendiri belum dihakimi sama orang lain kita udah menghakimi diri sendiri coba kalau ditanya apa sih kekurangannya anda gitu sebagai perempuan wah cepet banget tuh ini nih tangannya bersayap banyak kegedehan perutnya banyak stretch mark habis lahiran ya Zoya ya kan cepet banget kita menghakimi diri sendiri makanya perempuan juga cepet banget menghakimi orang lain tau gak dalam psikologi ya kenapa dalam marketing itu lebih sering dipakai modelnya tuh perempuan karena perempuan makin dia benci makin dia malah ngeliatin jadi hater sama jadi fans itu beda tipis kalau perempuan tuh ya makanya lebih sering modelnya diambil yang perempuan karena perempuan tuh suka studi banding ya bentar-bentar kita mau ngeliatin gitu ya apa sih yang dipakai sama dia tuh makin kita sebel makin kita suka makin kita ngebandingin gawat ya nah itu yang kadang-kadang bisa menjadi pengaruh oke next slide ya gak bisa oke what divine a beautiful and sexy woman ya disini sekali lagi saya bukan mengendorse untuk obesitas enggak ya tapi kita harus sadar bahwa tubuh kita itu bentuknya beda-beda kalau semua yang dibilang cantik itu seperti para iklan-iklan ya cewek-cewek yang rambutnya lurus gitu ya yang kurusnya kayak keringking yang musik kulitnya putih karena semua banyak banget ya produk-produk pemutih-pemutih memutih gitu ya rambutnya dilurus-lurusin gitu terus begitu langsingnya harus bener-bener kayak drama-drama korea mungkin ya saya gak tau kapan tuh bisa cukurus itu lagi tapi sebenernya susah ya kita sebagai perempuan boro-boro mau ngomongin tentang seks diranjang tapi kita aja sendiri ngeliat tubuh kita males coba di-check pakaian dalamnya ibu-ibu sekalian ada enggak yang lagi mens ataupun lagi enggak mens pakaian dalamnya itu-itu aja yang kalo dicuci dijemur gak ada yang mau nyolong ibu gitu ya maunya pake yang nyaman aja gak mau merasa seksi padahal kalo misalnya ah hari ini aku lagi ada acara di Dato Met ah aku mau pake yang nyaman-nyaman banget gitu ya iya boleh tapi kalo misalnya pake seksi emang kenapa sih kadang-kadang juga ada yang suka ngomentarin kalo misalnya saya lagi wah lagi pilih-pilih-pilih jre gitu ada aja tuh temen-temen saya ngapain sih zoe yang lo beli kayak begitu gak ada yang ngeliat juga lah kita aja gak seneng ngeliat diri kita boroboro pasangan seneng ngeliat diri kita iya gak ya dan kadang-kadang boleh loh kalo mau membeli jre itu buat diri kita sendiri jangan buat nyenengin orang lulu capek banget kita perempuan nyenengin orang terus ya ya kita harus seneng dulu ya dong ladies rugi kalo kita gak seneng sama diri kita sendiri ya boroboro pasangan mau seneng sama kita ya jadi coba definisikan yang namanya cantik dan seksi itu apa kita yang harus mendefinisikan jangan didefinisikan sama orang lain kadang-kadang yang kita lihat di sosial media belum tentu asingnya juga begitu kok belum tentu seribet itu semua orang punya dramanya masing-masing ya udah ada jatah dramanya kita hadapin aja dramanya kita sendiri tapi jangan pernah dibuat itu dibanding yang gak realistis akhirnya apa kita capek kita depresi dan zaman sekarang next slide ya penting untuk kita itu ngeliat nih Mas Zoya yang bener aja gimana cara menjadi seksi jadi perempuan di Indonesia itu capek loh ya suami ngerasa harus rebut perhatian sama anak sama anak sendiri aja rebutan perhatian ya kerjaan di rumah ada aja mau jadi wanita karir mau freelancer mau ibu rumah tangga sama aja rebutan di perempuan ya gimana mau ngerasa seksi ya udah lagi cantik-cantik mau pergi acara anak rewel aduh repot ya Arisan ini Arisan itu capek pengen istirahat tapi kayaknya waktu 24 jam gak pernah cukup gitu ya atau misalnya ada lembur kulang udah rapi kayak apa rumah berantakan dulu bener-bener kayak ada jinnya kadang-kadang rumah itu ya bisa ya cepetnya berantakan banget padahal ngerapiinnya lebih lama gantakannya cepet gitu ya bingung kita ya merasa bersalah karena jalan di rumah padahal sebenarnya kita membantu ekonomi pasangan ya kita juga seneng kan kalau misalnya punya uang sendiri tapi kita juga suka rasa bersalah ninggalin anak ya nanti kalau di rumah juga kebanyakan di rumah gitu merasa bersalah karena aduh saya gak bisa kontribusi apa-apa nih kita jadi perempuan ya merasa bersalah dulu terus kalau misalnya kita mikirin cicilan rumah artu kredit artu kredit arisan terus kapan kita ngerasa seksinya maksudnya oh oh ya akhirnya seperti itu next slide kita lihat jadi gimana dong gimana kalau kita bertanya dulu sama diri kita apakah anda bahagia? apa definisi kebahagiaan anda? mau anda wonder woman? mau anda wanita karir? mau anda ibu rumah tangga? kita pernah nanya gak kita bahagia apa enggak? kadang-kadang pilihan kita ditentuin sama orang tua kita kamu nikah sama yang kayak begini aja kamu pacaran sama yang kayak gini kalau udah jadi ibu rumah tangga kamu harus jadi istri yang seperti ini perempuan di Indonesia sering kehilangan jati dirinya ya pertama mungkin namanya Zoya ya begitu nikah tarulah misalnya ya suaminya Superman Henry Cavill gitu ya gitu ya dipanggilnya eh ibu Cavill gitu punya anak namanya Phoebe nanti dipanggilnya eh mamanya Phoebe kapan nama kita dipanggil lagi? ya jadi pertama-tama woman support woman panggil lah teman-teman anda bukan dengan nama suaminya dengan namanya sendiri ya kalau di Amerika kalau saya lagi studi juga dipanggil namanya siapa nama ayah saya saya suka gak nengok Miss Amirin Amirin itu ayah saya jadi saya suka kok saya berasa kayak ada emak saya dipanggil ya ya saya lebih suka dipanggil nama saya sendiri kenapa? jati diri kita ya kita tuh suka aduh sering banget deh kehilangan jati diri jadi pertanyaannya apa sih yang bikin kita bahagia? jangan nunggu langsing jaya dulu baru bisa bahagia ya jangan nunggu kaya raya dulu baru bisa bahagia lama banget nanti ya abis lahiran aja kalau mau treatment kalau pun punya duit banyak mesti nunggu berapa abis mas Anifas? 6 bulan baru mulai treatment terus kalau mau kurus-kurus kita gak happy ya rugi ya kan definisikan kebahagiaan menurut versi kita definisikan cantikmu ya sekarang waktu itu saya lagi ke rumah teman saya saya bilang jaman sekarang perempuan cantik itu gampang yang ada kalau perempuan sampai gak cantik itu sebenarnya karena dia males ya saya lagi ke rumah teman saya asisten rumah tangannya keluar gitu pake gincu merah terus dia bilang mbak kece amat mbak asli cakep banget terus dia bilang gini ini mau ke depan doang kok bu mau ke depan mana itu kamu ini market kamu kamu ini market pake gincu merah cek kamu saya langsung minder gitu wah gila oke juga nih dia bulu mata palsu banyak yang murmur ya kan mau alisnya mau dilempeng-lempengin katanya kata-kata di instagram sebenarnya ada banyak cara kita untuk merawat dan tekingkir diri kita ya jadi kalau sampai kamu merasa tidak cantik ya kamu sudah tekingkir diri kamu pasti ada yang salah dengan kojar diri kita ya gampang jadi wanita cakep zaman sekarang mah yang ada mungkin kalau gak cepet karena males ya kan per next yang jangan lupa apa sih bagaimana sih mbak Zoya caranya mendefinisikan kebahagiaan ya ini salah satu favorit saya kalau baca bukunya ada namanya Authentic Happiness dari Martin Seligman ini dari zaman saya kuliah saya ngefans banget sama bacaan buku-buku dari beliau ada tiga hal yang saya ambil dari rangkuman dari buku ini kalau yang masih suka silahkan dicari bukunya Martin Seligman dia bilang the pleasant life kita tuh kadang-kadang mendefinisikan kebahagiaan sebagai hidup yang nyaman kebahagiaan didapat karena kenikmatan kelima indera kita gitu ya jadi kalau misalnya terus terang nih suka ada bilang ah bahagia itu sederhana bener gak sih bahagia itu sederhana ada bener-bener sederhana yang kebahagiaannya sederhana tapi kalau kita mau ngomong kebahagiaan di dalam urusan rumah tangga tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga bahagia itu harus berjuang sama-sama jangan mau berjuang sendiri ya para perempuan jangan mau gitu ya ngulangin kesalahan yang sama lagi yang sama lagi ajak suaminya yuk kita kan mau jadi tim mau bahagia bareng gak sih sama aku kalau dia bareng yuk kita cari tahu sama-sama apa sih versi kebahagiaan kita ya jangan-jangan sejak nikah belum pernah ngebahas itu nah kebahagiaan itu adalah ada yang mendefinisikan sebagai hidup yang nyaman yaudah kalau saya udah makan enak, baju bagus, pijat spa, nonton bioskop, hotel bintang 5 semuanya ini bisa lah disebut bahagia ya bisa juga tapi kalau misalnya kenikmatan panca indera itu hilang apakah kebahagiaan kita juga hilang yang kedua adalah the good life atau kehidupan yang baik kebahagiaan dari mengerjakan hal-hal yang menyenangkan ya kalau buat saya kenapa kalau lagi perempuan nih misalnya yang sudah memasuki misalnya ada mereka-mereka yang kehidupan sosialnya bagus ya seperti para ladies yang ada di sini ya ketika nanti di hari tuanya pasti akan lebih happy dibandingkan orang-orang yang gak punya kehidupan sosial gitu ya kenapa? ya karena bersosialisasi itu membuat kita juga jadi punya makna yang lebih keren terhadap hidup kita ya pekerjaan yang kita sukai jadi kita juga jadi lupa waktu kita juga ada waktu-waktu berkualitas seperti ini dengan orang lain ya hidup tidak mewah, jabatan tidak tinggi, tapi hidup membahagiakan ada yang the meaningful life ya ini yang paling penting sebenarnya kehidupannya berarti kenikmatan karena kita mampu mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita ya kita menemukan arti spiritual dari perjalanan hidup jadi pertanyaannya gini mau gabung di sini mau ngapain sih? ya kalau mau cuma soal oke biar saya dapat biaya tambahan lebih ini segala macam oh saya yakin mana yang kerja keras semua juga bisa tapi apa sih yang lebih dari diri kita waktu kita di sini? secara gak langsung kita mensumpah perempuan lain kita menjadi orang yang lebih percaya diri bahwa saya mau menjadi versi terbaik diri saya waktu saya join sebuah komunitas ya jadi komunitas ini ketika kita menjadi versi terbaik kita juga di rumah gak akan keringkian sama pasangan kita juga gak akan jadi ibu yang galak sama anak-anak kita gitu ya jadi kembali lagi yuk kita definisikan artinya apa sih saya mau gabung di sini apa sih kalau menjadi bagian dari komunitas ini ya saya mau jadi perempuan yang seperti apa itu yang akan memaknai hidup kita next ya nah ini ini mungkin pesan yang paling besar yang saya mau bawa pada komunitas komunitas ini ya para ladies yuk kita berhenti menjadi superwoman tidak ada perempuan super perempuan super itu nerotik melelahkan saya harus bisa segalanya ya kalaupun saya kerja kalaupun saya di rumah saya harus sempurna waduh semakin anda berusaha menjadi sempurna semakin cepat anda jadi pasien saya yuk jangan jadi sempurna jadi bahagia aja ya gak apa-apa kita gak sempurna gak apa-apa kita bikin kesalahan tapi pastikan kita bisa membuat baik kesalahan kita ya gak manusiawi soalnya individu-individu yang bisa bahagia dengan diri sendiri bisa menerima kesalahannya tidak pernah akan didefinisikan oleh kesalahannya ya kita kadang-kadang kita tuh suka stuck ya di masa lalu ya katanya kalau perempuan banyaknya jadi alih sejarah ya ingetnya yang dulu-dulu-dulu gitu ya kesalahan masa lalu karena apa kadang-kadang kita suka susah memaafkan diri sendiri ya coba saya jadi istri yang kayak gini coba saya jadi ibu yang kayak gini coba saya jadi perempuan yang kayak gini yaudah maafkan aja kita gak punya mesin waktu gak apa-apa bikin kesalahan tapi pastikan kita belajar dari kesalahan kita apa yang saya belajar dari kesalahan saya yang ini yuk jangan jadi superwoman capek ya kita jadi perempuan yang bahagia aja jangan jadi perempuan yang sempurna gak mungkin ya supaya kita bisa harmonis dengan diri sendiri next slide nah ini ini juga pesan saya kalau misalnya yang hadir tamu-tamunya adalah laki-laki saya akan membawa pesan kepada para bapak-bapak itu bagaimana caranya dia membahagiakan istrinya sehingga istrinya bisa dapat orgasme ya tapi ini adalah beberapa hal yang mungkin akan jadi pesan yang cukup mahal nih buat para lini sekalian kalaupun ini terjadi dalam rumah tangga kalian saya yakin gak ada suami yang mau ngaku ya ini adalah way to emasculate your man without realizing it artinya ini adalah hal-hal yang membuat para laki-laki terintimidasi dan merasa dikebiri di dalam rumah apa aja hal itu yuk kita telah satu-satu gitu ya karena kan kita ketika kita bisa menjadi best version of ourselves kita juga mau menjalin relasi yang harmonis dengan pasangan kita satu ya sebagai tes oke yang pertama hal-hal yang membuat pasangan merasa dikebiri gitu ya merasa diintimidasi gitu oleh kita pasangannya itu adalah dengan gak boleh punya teman perempuan pokoknya kamu cuma boleh berteman perempuan sama yang saudara atau sama kalau ada aku kalau gak ada teman perempuan lain tidak boleh gitu ya apalagi yang pernah ada sejarah pernah chat-chat selingkuh pernah genit-genit gitu ya gak boleh punya teman perempuan itu berat sekali hidup si pasangannya ya mengkritik hobinya kamu sebentar-sebentar nyayangin motor kamu sih ini Vespa kesayangan kamu disayang-sayang dulu ya gak apa-apa lah ibu ibu ya sementara yang disayang-sayang sama dia minumnya masih bensin bukan minumnya air ya kalau menurut saya you take over all the domestic task karena kita masih pengen punya ide yang sempurna ya semuanya di rumah kita mau urusin kita mau urusin kalau suami gak bantuin ya kita ngomel kalau kita gak sabar karena suami kita gak pernah gak mau bantuin kita ngomel lagi terus begitu suami sebab salah kalau mau dibantuin aduh yang kamu nyuci piringnya kurang bersih ini lapnya harusnya ditaruh seperti ini ini kenapa begini sih capek akhirnya suaminya jadi sebab salah you constantly question his compliment yang kamu cantik deh lagi pake hijab pink hari ini kamu udah maunya ya kamu mau apa? mempertanyakan semua kebaikannya dia akhirnya sih suaminya mau berbuat baik juga jadi takut gitu ya you depend on him source for your happiness aku nih gak bahagia karena kamu loh yang kita harus belajar lebih arti-arti misalnya yang aku akan lebih bahagia kalau kita mau sering makan berdua boleh makan sama anak-anak tapi juga saya mau punya waktu berdua sama kamu yang aku seneng deh inget masa lalu waktu kita jalan-jalan kesini bukan? kamu kok gak kayak dulu lagi? ya tuh liat tuh kayak si tetangga situ kayak si temen kita yang itu bisa tuh dia begitu kamu dong lebih romantis gak akan lebih romantis pasangan kita ya tapi kita bisa minta ya aku seneng deh kalau dipegang tangannya lagi jalan katakan apa yang kita inginkan karena secara psikologis kalau kita ingin sebuah perilaku diulang kita harus memberikan ya kesan positif yang mendalam katakan apa yang anda mau bukan yang tidak mau saya gak suka warna pink lah ada 500 warna di luar sana selain pink jangan cuma selalu bilang apa yang kita gak suka tapi kita juga harus bilang apa yang kita inginkan dari pasangan aku seneng deh dipegang tangannya aku seneng deh bisa jalan berdua kamu aku seneng deh kalau bisa liburan berduanya gitu aku seneng deh kalau dibantuin capek ini yang ngerjain apa-apa sendiri dibantuin dong pasti dibantuin dibandingkan kalau aku tuh capek loh kerja sendiri kamu tuh tak pengertian minta-minta aku di rumah hehehe hehehe you are really bosi oke saya mau kasih contoh misalnya nih ya eee di rumah ada motor dua gitu ya motor atau mobil ya ada dua satu punya suami satu punya anda terus lagi mau pergi ada acara nih suaminya tuh mesti ada urusan kerjaan cukup penting dia harus pergilah dengan kendaraan ini terus anda sebenernya hari itu ya kalau pun gak pergi juga gak apa-apa gitu ya tapi anda mau pergi tiba-tiba kendaraannya pasangan anda itu eee mati rusak gak bisa di gak bisa di gak bisa di start up sama sekali kira-kira apa yang akan anda lakukan siapa mau jawab apa yang anda lakukan ya kalau aku biasanya sih aku switch ya yaudah nih pake nih punya aku gitu oke makasih ada jawaban yang lain jadi langsung dikasih ya oke switchnya pake aja punya aku iya kan orang motor kita bisa kendaraan kita bisa mobil kita bisa ya gitu ada yang lain jawabannya di sini sama sama kalau aku nih dia tanya kalau tiba-tiba mati yaudah kita diem aja dulu sebentar sampai ada waktu jeda terus dia bilang aku boleh pinjem motor gak misalnya kayak gitu daripada aku ngomong karena nanti besok tambah emosi karena pengennya kan dia mungkin emosinya ditampung dulu kali ya emang kita nya gitu oh hmm hmm baru nanti pas udah ada itu baru aku namanya Anissa ada desahnya ya oke cuman kan si Bu Anissa jawabannya itu ya kita tuh sering karena kita juga buru-buru kan kita mau ngembangin suami kita ya gitu saya yakin semuanya banyak yang berpikiran sama gitu kita kasih aja ini loh kunci aku pakai aja jangan izinkan dia minta ke kita ya ya eh tadi denger kan sekarang ada banyak wah isu-isu perselingkuhan blablabla ya banyak perempuan juga menyalahkan dirinya udah sempurna jadi burung tangga jadi apa istilahnya kalau misalnya bahasa anak kalau jaman sekarang speknya udah beda dari mau minta apa lagi sih tuh laki ah apa yang terjadi kita itu istrinya bukan ibunya ya kita ngurusin dia ya karena kita sayang sama dia tapi sayang itu adalah sayang istri bukan sayangnya ibu ke anak ya nanti kita mau mau malah oh kok kamu ini sih mbak Zulia saya ini punya anak 2 tapi berasanya kamu punya 3 kenapa salah siapa ya dia mau pergi ke luar kota belum diminta udah dirapih kopernya bubrak bubrak izinkan dia meminta karena dia adalah laki-laki dewasa juga kukunya mesti diguntingin tiap bulan ya pas kakinya ditaruh di tempatnya semuanya disiapin seperti raja begitu dia selingkuh murka lah kita udah diurusin kayak raja masih pengajar bisa selingkuh wah resentment kecewa kita sama diri kita atas kesempurnaan pertanyaannya dia pernah minta gak? kita berasumsi ya seringkali semua kita bukan cuma ibu aja kita semua suka begitu kita kasih aja ini gak minta kenapa sih izinkan dia menjadi laki-laki dan membuat keputusan ya seperti yang Bu Anissa bilang bukan cuma marah kalau Bu Anissa bilang kan saya takutnya ntar dia marah gak usah lah marah tapi kadang-kadang dia perlu memproses dulu mungkin kadang-kadang bikin kita gemes adalah laki-laki itu lama banget ya bikin keputusan oh my god ya kenapa? karena mereka itu lebih cepet ke otak logikanya kita itu mudah sekali Bu Ibu untuk nge-switch dari otak emosi ke otak logika otak emosi ke otak logika kita kalau pulang abis urusan kerjaan begini kita pulang kita cepet bisa ngurusin anak mikirin apa kita bisa ada ribuan disini kalau di komputer tuh kita kayak ada ciklan-ciklan pop up tuh laki gak bisa dia cuma bisa mikirin satu hal pada satu waktu jadi kalau suami-suami anda pulang izinkan dia 20 menit sampai 30 menit deh kalau dia mau main game mau nge-scroll TV walaupun gak nonton itu adalah caranya mereka ganti gigi nge-switch kalau kita udah omelin dia baru dia mau duduk baru dia mau nafas kita akan makin tambah chaos berantemnya dan dia makin terikimidasi kita mengerti kenapa ya ada banyak yang cerdang ini orang masuk akal bilang aduh pasti kurang cantik istrinya makanya suaminya selingkuh wah jahat banget sih yang ngomong gitu gak ada hubungannya sama kecantikan kalau misalnya sofa di tempat konseling saya yang bisa jadi saksi ya dia sudah bisa bercerita tuh bahwa kebanyakan perselingkuhan terjadi satu karena keputusan buruk dari si laki-laki itu sendiri atau si perempuan yang selingkuh ya yang kedua gitu ya kalau misalnya ada masalah ya diomongin dong bukan selingkuh ya jadi jangan sampai kita berusaha menjadi sempurna mampu diminta terus akhirnya malah kita mengintimidasi pasangan kita capek kan ya apa-apa wake up call jadi kalau misalnya besok-besok bukan yang ngurusin suami ya tapi tanya yang kamu mau dibantuin apa ajarkan dia juga berkomunikasi dan meminta apa yang dia butuhkan ya ada satu kali seorang bapak di bilang sama saya aduh Mbak Joya istri saya mah gak perhatian sama saya udah 25 tahun nikah dia gak pernah bikinin saya kopi saya bilang pak kalau bapak mau bikin kopi sebelum-sebelumnya kenapa bapak baik-baik aja udah 25 tahun baru bapak komplain kenapa pak siapa yang bikinin kopi kan gitu cuma kopi aja sih selinggung iya kan kita ini jadi merasa bersalah mungkin kalau jadi pihak istri aduh nyesel saya 25 tahun yang bikin kopi ya minta dong ya jadi kita juga musim naker nih rasa bersalah kita ya jangan-jangan nanti udah pake tuntas udah pake rapet wangi udah pake ratur slim kenapa dia masih cinta juga sama aku ya problemnya dia juga sih tapi kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita ya produk apapun yang mau kita pake cara perawatan diri kita melakukanlah dulu untuk diri kita ya sehingga suami itu akan cinta itu akan bonus tapi kalau kita semua lakukan buat dia kita gak pernah punya cara untuk memanjakan diri kita ya susah deh ya kita seringkali juga mencoba try to fix all his problem ya aku ganti sih ya jangan mencoba memperbaiki semua masalahnya kalau misalnya dia mau cerita di ceritanya dulu jangan kamu tuh yang harus lebih semangat jadi laki-laki cari duitnya tuh harus seperti ini bisnis tuh begini yang aku aja ikut dalam komen begini-begini begini-begini jangan kalau gak ditanya lah siapa tau dia cuma mau cerita kok ya you fake it in bed berapa banyak yang suka orgasme palsu dirancang? abis kesian suaminya biar cepet mbak lama banget udah begini sama tiga aja udah mau ngancok udah disini udah aku aja dapet yang dapet atau gak keluar dia keluar kemana kita gak dapet bukan keluar ya kenapa sih? gitu ya sama aja kalau bisa ada temen dikirin gue kuenya gak enak oh enak ya? iya enak nih mbak Zoya saya kasihin lagi ya oh my god gimana dia kakaknya dari mana suami bisa tau itu adalah cara yang menyenangkan kita atau gak? ujung-ujungnya kita jadi gede bau pisang karena apa? yaudah dia lihat cepet nah lumayan kalau dikasih sekarang tiga hari lagi baru dia minta ya ya termasuk juga memang saya juga kesel sekali ya waktu ada berita tentang ikan asin ya dimana ada suara laki-laki mengatakan bahwa dulu alasan saya bercerai karena istrinya itu ya bau vaginanya kayak ikan asin ya kalau sampai baunya kayak begitu jangan-jangan kan ada apa semoga bukan dibawa sama lakinya ya kalau misalnya ada masalah sampai sampai segitunya kan berarti ada sumber-sumbernya ada stres ada apa ya kalau memang sudah cium baunya udah lebih parah ya udah mau minum apapun ternyata masih gak bisa juga gimana kalau pergi ke dokter sama-sama kan namanya tim begitu dong cari solusi masa iya semuanya kita selesaikan sendiri gitu ya gak berasa punya pasangan apa-bedanya dong punya pasangan kak pandang ya gak ada salahnya yang kalau misalnya kamu merasain yang yang mau jangan lupa ya lendir atau keputihan itu ada beberapa yang normal dan tidak normal kalau sekarang kan ada aplikasi itu di handphone ya bisa melihat di aplikasi kapan sih waktunya ovulasi kalau lagi ovulasi tuh porian aja urusannya ya gitu kedua pada saat lagi udah mau premenstrual ya pada saat akan mengalami PMS ya udah masa-masa moment itu udah pasti ya akan keputihan dan sesudah itu demikian juga pas lagi masa nipas kalau di masa-masa ini keputihan mau wajar ya kalau sampai pasangan bilang aduh kamu kok keputihan banget gini banget coba deh jadi perempuan ya kamu tahu gak sih ini adalah normal kalau gak percaya dengerin sama Zoya ya kalau kamu lagi keputihan demasnya normal suaminya protes ajak aja kali kandungannya bareng-bareng biar edukasi biar pinter jangan kita merasa bisa salah orang naturalnya begitu ya kalau misalnya masih suka ngerasa sakit saat perhubungan seks ya udah jadi ke orang susah gak boleh pakai mudah ya sama sekarang belinya kapotik beli lubrikan ya kalau misalnya ke paket dana cari olive oil atau virgin coconut oil di rumah ya jangan pakai mudah buah gitu waduh stress saya hahaha tidak boleh pakai mudah ya awas ya kalau bisa pakai mudah ya nanti malah keputihan makin parah ntar udah minum rapat wangi sampai kayak apa juga gak bisa-bisa oh gawat tuh ya kalau misalnya gitu ya jadi hati-hati ya jangan pakai mudah terus pakai rapat wangi pakai mudah pakai mudah pakai rapat wangi ya gak bisa ya kan oke terus yang terakhir kalau misalnya gak mau bawa tas gak usah saya punya anak perempuan saya selalu bilang meskipun saya sebel banget sama pacarnya saya bilang eh kamu jangan pernah nyuruh pacar kamu ya cowok kamu itu bawain tas kamu ya kecuali memang oh lagi ribet banget ada belanjaan ya bawain belanjaan ya kalau memang ribet bawa tasnya jangan bawa tas tapi jangan pernah ngasih laki-laki anak laki-laki untuk membawa tas perempuan ya is terlalu masculinity itu membuat si laki-lakinya merasa gak jadi laki next relax and take it easy salah satu boro-boro bisa terhagi ya kalau kita gak punya waktu berdiri kita terserah mau sehari gimana perjanjiannya deh gitu ya mau hari apa kalau boleh day off gitu ya mau hari apa boleh bener-bener yang namanya day off itu bukannya spending time sama temen-temen sih sebenernya lebih baik itu untuk buat diri sendiri melakukan hal-hal yang anda sukai anda suka baca anda suka berkebun gitu ya apa yang anda sukai ya bersantai dengan sahabat gitu ya bersantai dengan sahabat bukan dengan kayak gini ya ini kan lagi kerja di hitungannya harus olahraga dalam bentuk apapun ya dan punya time management karena jangan lupa gini ya bagi para ribu sekalian masa pre-menopause belum menopause menopause itu masih lama jadi kalau misalnya tadi dibilang oh itu mungkin para model-model itu sudah menopause belum juga sih mungkin masih pre-menopause ya menopause itu biasanya tergantung dari orang tua anda ibu anda tuh berapa menopause yang kurang lebih anda juga akan sama ya tapi pre-menopause itu sudah terjadi pada usia bahkan ada yang usia 30 tahun ya pre-menopause itu kayak apa pre-menopause itu adalah estrogennya sudah mulai berkurang menopause itu estrogennya tidak ada lagi jadi anda tidak hamil bukan tidak bisa hubungan seksual ya tidak bisa hamil bukan tidak bisa hubungan seksual karena dia bilang mbak Zoya saya sudah menopause ini kayaknya suami saya saya kasih orang jangan dikasih orang suaminya ya gak ada hubungannya tapi kan saya saya sudah menopause makanya ada banyak suami merasa ayo saya boleh nikah lagi mbak Zoya saya sudah menopause apa hubungannya pak kita malah enak kalau misalnya ada menopause kita kalau hubungan saya nyamikin kami lagi kok agak seret dikit iyalah normal ngapain dia pakai gel ya gitu nah pada masa pre-menopause itu biasanya sudah ada hot flush ya aksinya kenceng kita hanya kepanasan tetap keringetan gitu pada saat lebih panas kita malah pendinginan menggigil ya hal-hal seperti itu terjadi pada masa-masa pre-menopause kalau hubungan seksnya lancar fakingnya dikurang-kurangin kalau bisa gak usah pakai faking lagi cukup bilang aja yang emang ini aku gak nyampe sih tapi enak kok udah gak apa-apa ya kamu belum nyampe ya yang kamu maunya diapain biar enak gitu mau pakai gaya sendokan gitu ya atau kita mau main cowboy-coboyan asal jangan terlalu keceklik ya yang gitu ya kalau belum nyampe-nyampe banget gak apa-apa yang aku tuh kadang-kadang suami suka target orienting banget ya kalau kamu belum dapet ya wah gawat nih gitu gak apa-apa yang aku gak dapet juga udah enak mah udah aman kita harus kasih tau daripada faking capek kita drama waktu tidur drama di luar drama gitu ya kita harus kasih tau ke pasangan kita ya jadi no more faking orgasm ya nanti bagi yang teratur hubungan seksnya mau seminggu sekali ya sebulan dua kali ya keteraturan hubungan seks dengan pasangan yang akan membantu masa-masa menopaus anda tidak jadi ribet gak usah pakai hormon terapi segala ya karena pada saat hubungan seks itu ada ada beberapa hormon yang juga tercipta untuk membantu kita merasa lebih nyaman dengan tubuh kita ada oksitosin ya ada fasopresin ada dopamin demikian juga serotonin tapi hormon semua nih hormon seks dan cinta pada saat kita berhubungan seks ya saat kita bercinta dengan pasangan kita it take luck to make luck butuh cinta untuk bisa tercinta jadi jangan sampai nge-main hati dan jangan sampai bohong juga ya next oke jadi saya percaya pada akhirnya hanya perempuan-perempuan yang bahagia bisa menjadi istri yang bahagia dan juga bisa menjadi ibu yang bahagia jadi pertama jangan lupa memprioritaskan kebahagiaan diri kita saya tidak mau menjadi perempuan-perempuan egois memprioritaskan diri kita adalah bentuk self love atau mencintai diri orang yang mencintai diri itu bukan orang yang selfish tapi orang yang tahu kalau saya nggak nge-charge saya nggak bisa nih jadi ibu yang baik ya percayalah bahwa anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang punya kecerdasan emosi jika ibunya tahu bagaimana mengelola stresnya jadi jadilah bahagia bukan jadi sempurna terima kasih 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 terima kasih